Sila terahni, Forum Purnah Wirawan Pejuang Indonesia di Pohonar Cimanyi. Hari ini, Senin tanggal 20 Februari 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kelanjaran acara ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca doa dipimpin oleh Aida Adang. Habis silahat. Sejahtera dan tetap terselangat buat kita seluruhnya. Yang saya hormati Bapak Beba Umum, Dewan Pimpinan Pusat Forum Purnah Wirawan Pejuang Indonesia, Bapak Polonan Purnah Wirawan Sukumaras, yang saya hormati Bapak Otopores, Bapak Miku, kepada Bapak Kun, Berjanku, Ketua Bapak Pabri, DPC Bapak Pabri Cimanyi, kepada Pak CIP ini, sinur saya, antara 66, kemudian Ketua DPC Surakarta, ya, Bapak Tentan Warsinta Purnah Wirawan. Ibu Sugeng, oh, satu lagi nih, dari Banten nih, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah EPP Bantan, Bapak Lekul Perayurawan TNI, Mujiono, Haji Mujiono, terima kasih, Pak, dari Bantan. Pak Calik juga, minta-minta. Dan juga kepada ibu-ibu Bapak lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya, saya ingatkan terima kasih. Yang pertama, kami terserang aja berbangga hati, ini yang kedua kali kami kemari, diterima dengan baik, oleh pihak Polres Cimai. Ini suatu penghargaan yang tinggi bagi kita, memang hari ini BIOC tidak ada, ada kegiatan penting, di waktu-waktu BIOC, wakab Polres. Bapak-wakab Polres yang saya sampaikan saat ini, pertama saya mengenai, koordinasi-koordinasi dengan pihak Polres. Alhamdulillah cukup baik, Bapak-wakab Polres ya. Saya selalu koordinasi intres dengan, Pak Lurfi ya, Kak Asap Reskrim, apa Pak Lurfi ya? Saya selalu, beliau selalu berkamp, termasuk juga dengan kami, Pak Sabadu, Pak Dwi. Kemudian dari intres Pak, Roy Suryo, Pak ya. Jadi tiga ini, eh, Roy Suryo, bukan? Pak Suryo. Oh, Pak Suryo. Jadi kami, tiga ini, Pak Suryo Bapak ini, sebuah baik dari kami, sehingga kami juga, perkembangannya, dapat kami monitor dengan baik. Pada saat kita pertama pertemuan, di sini, dan kita tahu bahwasannya, Kor Simahi sudah melakukan suatu, apa, langkah yang cukup baik, ya. Sudah mendapatkan seseorang pesan, dan saat ini, koordinasi kami dengan, Kasih Pidung, jasaan Simahi, dan wadah Pak, konsentrasi sudah berkala baik, dan ini akan segera disimpankan, udah B2, apa, B21, B2, Merkas Perkara, Tersangka, dan Tanah Putih sudah, di jasaan negeri Simahi, dan se negeri Simahi, segera akan berhasil dengan pengadilan negeri, untuk menjidankan, si tersangka yang pertama ini. Yang berikutnya, begini Bapak-Bapak Pres, tadi suaranya, sudah menyampaikan dari awal, sebaiknya, sebaiknya, satu orang yang, sampai saat ini, belum kita jadi bentar saga, atas nama Dodi, itu kan sentral sekali, sentral dia, karena dia mendapat order dari Ilham, si pelaku pengusuhan ini. Dodi cari orang, dapatlah yang namanya Rizkyanto, ini, 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 setelah Rizkyanto dengan Ilham Indul, sudah cukup baik, Kornasika, pembicaranya, Pak Ausi, itu pas, itu, yang kandian, seperti itu. Nah, Kornasika ini terakhir dengan Bapak, Kasa Sersir, Alhamdulillah, kalau kata Rizkyanto, ini akan ditikankan, Pak, ya? Sudah, ya? Alhamdulillah. Jadi, si Dodi ini, dari, tersangka, ya? Atau, maka ini, dikasihkanlah, apa semacam, Tuhan begitu, ya? Apa? Kalau SPDP yang diserahkan kepada, dikasihkan, kan itu sudah dapat, Pak, ya? Kalau, makasih, Pak, ya? Jadi, Pak Suang, langkah dari Rizkyanto sudah ada, berikutnya, tersangka Domi, ya? Dan itu sudah sampai ke, sudah akhir yang berita, Pak, 6 juta. Jadi, sementara memang ini, sambil menunggu si, apa, pertantangnya Ilham ini, ini satu langkah bagus juga, ya? Kita percasi juga. Cuma, kita memang, stresi kita di situ, Pak, Pak Pres, Pak, lebih, ya? Tolonglah, segera tanggap ini, itu, ini sangat kursial. Kita, menjawab pertanyaan ini, tidak seluruh Indonesia, bisa tuh, para pererawan, sulit. Kenapa sih, kita juga bisa ternyat? Apa gitu? Kalau tidak bantu kita, bisa gitu ya? Yang penting, saya suka, kenapanya? Apa? Itu tetesnya, gimana dia? Kan itu di monitor, coba. Ciri-cirinya sudah diketahui, dan pergerakannya sudah dimolitar. Cepat dan terlambat, takkan-tankan ya gitu. Nah, itu kan belum. Nah, itulah datangnya dari, beliau ini kemari, menanyakan itu Pak Alokapores, gimana kendala-kendala itu, mungkin nanti bisa disampaikan. Pada prinsipnya kami, dengan cara kerja yang dilakukan oleh Kors Cima ini, sudah, apa, on the track lah ya, sudah berlanjut kepada Tersangka Dodi. Nah, ini harapan kami yang paling utama, pelaku utama, yang melakukan penelusuhan itu, penganian itu, saudara ilham, mohon bisa, itu segera berkata. Saya kira itu saja, sementara saya, kami dua kita, Pak Alokapores, tetap ini, terbuka terus ya Pak Alokapres ya, suarankan kita ya, contoh misalkan, setiap pagi saja Pak, kasih topang yang ada sekarang ini, tadi pagi sudah merasakan kegiatan gak fitik di lokasi sini, anggota yang akan berurusan panjang, yang tidak ini, yang nyidiknya nyelana-nyelana, jangan sampai itu, dan dia tidak akan mungkin bisa melakukan, masih berpikir, pelaku kedua ini, yang ditangkap ini, saya belum lihat mukanya gitu, mungkin masalah dia benar-benar bertanya, karena waktu itu, kalau pas hukum, sudah lihat mukanya yang satu kan belum, oh sudah? enggak, syukurlah, jadi bisa membeli dari ini, orang bertanya-tanya, jadi ya, tapi gak boleh dibotong, kalau betul itu pelakunya, aku bertanya seperti itu, orang itu berpikir, jalan-jalan ini rekayasa, 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 nah, kami tidak ingin seperti itu, kalau itu terjadi, bakal makin terperunya, nanti ciri-ciri polisi ini, itu harapan kita, kepada prestasi polisilah, kita sekarang masih percaya, kenapa kepercayaan penawaran ini, karena membuat kesempatan, seperti katakan oleh ketemu, Pak Sugeng, kita membuat percaya pada polisi, segemarannya, tapi jangan, istilahnya, berlaru-laru, beretele, seperti orang melihat teman pilih, ada satu kasus, itu cepat sekali, satu hari bisa, bisa ini, ya mungkin ada kepentingan, cepat ya, tapi kalau gak ada kepentingan, ya mungkin seperti ini, akhirnya orang berpikir, itu akan, apa namanya, wah ini sebuah rekayasa, apakah memang begitu, kalau alam ya, hanya Allah yang kita tahu. Jadi, tugas polisi, itu memerlukan, untuk percaya rakyat, peras, tapi kalau sampai rakyat, tidak percaya, hilang kepercayanya, karena, perlakuan, ataupun, tindakan, atau sikapun, dari, institusi polisi, yang bekerja, tidak sesuai, aturan, atau tugas-tugas, sesuai dengan, protaknya, rakyat akan, lariwa, itu sangat sayang sekali, nah, kalau, mayoritas rakyat, sudah tidak percaya, mau jadi apa kita ini, istimewa negara, mau jadi apa, atau loh, kalau, ya kita berharap, rakyat berharap, apalagi dari perawalawan, yang sama-sama kita bertugas, dulu abis, sekarang sudah berpisah ya, tahu tugas-tugas kita, dan ingin, lembaga-lembaga negara ini, wakil kuasa hukum, dari Bapak Sudungwaras, kami akan menyampaikan surat, tolong sampaikan surat saya, kepada Pakat Polres, Pakat Polres lainnya, ini ada surat, saya minta, dijawab tertulis, pada email saya, maupun ke sekjen, siap, kami selaku kuasa hukum, meminta kepada, Bapak, Pakat Polres, apabila memerlukan, tenaga, bantuan, untuk menangkap pelaku, kami siap, kalau Pakat Bantan, kami masih punya banyak, anggota yang eksis, untuk membantu kepolisian, dalam menangkap, tersangkai, tolong kami minta fotonya, namanya, kami siap untuk menangkap, mantap, kami punawirawan, masih banyak jaringan, yang masih aktif, untuk merasakan tugas ini, itu saja, masukan dari saya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun kemisalahan, terima kasih, bahwa selalu intent antara, Pak Sugeng, dengan pihak kepolisian, dan juga, Sekian, dari Sahar, ini selaku kuasa hukum, selalu juga, dan saya mungkin yang paling, hampir tiap hari, kalau saya bukan, bertelepon dengan Mas Sugeng, ini datang ke rumah Mas Sugeng, ya Mas Sugeng, saya tanya ke Mas Sugeng, Mas, kita sama-sama, pernah di sini, di seter, mas apal enggak orang, mukanya, apal kan, jenis senjata, saya bilang, kalau nanti untuk, alat bukti di pengadilan, ya, syukur, nah, dalam hal ini, mungkin saya sama, tadi pertanyaan oleh, Mas Kun, Maisahan, jadi saya tidak akan panjang lebar, sudah dikemukakan, hanya satu mungkin, permintaan saya, tadi sudah dikatakan, bahwa ada, tersangka, saudara Dodi, apakah bisa, enggak diperlihatkan, karena ini kebetulan, di depan kita ini, Mas Sugeng, apa wajahnya orangnya itu, kalau bisa diinikan, jangan-jangan ini mas, di orangnya, mungkin saja toh, nikahnya, kita enggak tahu, sebelum, tersangka utama, ilham ini, terutama, tadipun, sudah disampaikan, oleh, Mas Kun, memang, saya tahu persis, situasinya, bagaimana, kondisi, daripada, Polri, saat ini, tinggalnya, dan situasi, bangsa dan negara juga, kita enggak bisa, memprediksi, apa yang akan terjadi, mungkin di sini, hanya waktu, tadi sudah disampaikan oleh, ketu, enikannya, waktunya, kebunyian Allah, mudah-mudahan, di sini, aparat kepolisian, bisa, secepatnya, menangkap, daripada, pesan hayangan, saya mohon, kalau bisa, tapi saya mohon, bisa, dipertemukan, lihat wajahnya, seperti yang pertama, siapa, siapa, kita bisa melihat, walaupun tertutup bukanya, mungkin saja, Dori juga, saya tidak akan panjang lebar, karena sudah sampaikan, panjang lebar, sama takut, sudah, saya maaf, sekol, pendekatnya, pendekatnya, saya yang satu, baik, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baik, kemudian, kemungkinan kedua, apabila pelaku itu tidak tertangkap, seperti apa, ulangi lagi, apabila, pelaku itu tidak tertangkap, kemudian, karena harapan kita semua, supaya, pelaku itu tertangkap, kemudian di proses hukum, karena, kalau tidak tertangkap, itu akan melakukan, hal yang sama, seperti, kejadian sekarang, akan, memakai, atau, akan, berbuat, seperti, yang telah dilaksanakan, oleh, ketua umum kita, terima kasih, itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada tanya-tanya tidak ada, mohon ini, terpercaya ini, betul-betul, di, apa ya, di manuat dan di tempat, untuk menaikan strategisi yang sekarang lagi, dan mungkin itu saja, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, dan umum silangkan umum, terima kasih,